Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel channel company di tangan saya ini ada HP Xiaomi muncul sayangnya analisis telah berhenti seperti ini ketika saya klik OK terus muncul sehingga HPnya tidak bisa digunakan ada beberapa versi untuk notifikasinya ada yang muncul sayangnya Android telah berhenti ada yang muncul sayangnya analisis telah berhenti sayangnya Google Play telah berhenti dan lain sebagainya namun untuk cara mengatasinya hampir sama saya restart dulu agar bisa digunakan HPnya karena biasanya ketika setelah di-restart itu masih bisa disentuh-sentuh secara normal tidak muncul sayangnya telah berhenti meskipun nanti selang beberapa detik akan muncul kembali sebelumnya jangan lupa bagi kawan-kawan semua yang menonton video saya untuk menekan tombol like subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tetap dapat notifikasi video terbaru seputar trik dan perbaikan HP dari channel channel company setelah saya lakukan restart disini tidak muncul sayangnya telah berhenti kemudian yang akan saya lakukan adalah mengeluarkan akun miklut dan juga akun Google nya disini akun miklutnya tidak ada kemudian saya akan mengeluarkan juga untuk akun Google nya tidak usah khawatir akunnya tidak hilang disini hanya antisipasi karena ini bukan HP saya sehingga saya tidak hafal untuk akun dan miklutnya karena ketika nanti saya lakukan hard reset nanti saya akan diminta untuk memasukkan akun yang ditautkan pada HP ini jika kalian ingat akunnya tidak dikeluarkan juga tidak apa-apa namun untuk antisipasi sebelum dilakukan hard reset coba keluarkan dulu akunnya muncul lagi sayangnya kemudian saya coba restart kembali agar saya bisa mengeluarkan akun Google nya muncul sayangnya telah berhenti seperti ini wajar ya karena HP juga punya rasa capek mungkin programnya sudah lelah sehingga muncul sayangnya telah berhenti tidak merespon dan untuk mengatasinya kita hanya perlu melakukan hard reset jika dengan hard reset juga belum teratasi bisa lakukan flashing ataupun install ulang kita keluarkan dulu untuk akun Google nya klik akun Google nya kemudian pilih titik di bawah kemudian pilih remove account setelah dikeluarkan akunnya baru kita bisa melakukan hard reset kita matikan terlebih dahulu HP nya kemudian untuk masuk ke menu recovery kita tekan tombol volume atas dan juga power secara bersamaan untuk cara ini bisa dilakukan untuk HP Xiaomi ataupun HP lainnya yang muncul sayangnya telah berhenti untuk masuk ke menu recovery hampir sama yaitu tombol volume atas dan juga tombol power secara bersamaan untuk tampilan recovery nya berbeda-beda disini saya mendemonstrasikan dengan HP Redmi 2 ada tiga bahasa kita pilih bahasa Inggris dengan menyekrol dengan tombol volume atas dan bawah kemudian kita pilih ok dengan tombol power ini kita pilih wipe all data pilih saja yes proses wiping data sedang berjalan dan proses ini akan menghilangkan ataupun menghapus semua data yang ada di penyimpanan internal HP Anda ada baiknya Anda memindahkan ataupun mengkopi foto atau video ataupun kontak jika dirasa itu penting Hai proses loading seperti ini memerlukan waktu yang cukup agak lama kira-kira lima menit sampai sepuluh menit kita tunggu saja sampai nanti muncul ketampilan MIUI pada HP Xiaomi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Hai setelah sampai tampilan MIUI kita pilih saja bahasa tercinta Indonesia dan disini hanya tersedia bahasa Cina karena runnya adalah rum distributor terima kasih telah menonton itu saja mungkin tutorial dari saya kurang lebihnya minta maaf terima kasih sudah menonton sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton